Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan apapun. Baiklah, sekarang saya akan merakit kembali Yamaha Fazio saya, setelah beberapa hari kemarin saya bongkar dengan tujuan untuk melapisi clear coat pada bodi Paijo. Sudah bukan rahasia lagi kalau cet bodi bawaan Yamaha Fazio sangat tipis dan mudah tergores. Berhubung saya sangat suka dengan warna aslinya, makanya saya lebih memilih clear coat daripada di spotlight. Seperti yang terlihat, Paijo saya nampak glowing. Namun saya sedikit kecewa dengan hasil kerjanya, menurut saya hasilnya jauh dari rapi, padahal yang mengerjakan adalah bengkel cat mobil. Harga 1 juta untuk clear saja menurut saya sudah mahal, dan yang di clear hanya warna toskanya saja, bodinya pun saya bongkar pasang sendiri. Ternyata ekspektasi saya terlalu dingin, tapi sudahlah, lain kali saya akan kerjakan sendiri. Banyak debu yang menempel lengket di bawah clear-nya, ada beberapa titik juga yang clear-nya meleleh terlalu tebal. Bahkan ada beberapa titik yang bodi dasarnya kelihatan hitam karena teramplas, tetapi tidak dicat dulu, langsung di clear sehingga kelihatan hitam-hitamnya. Terima kasih telah menonton! Pada stikernya juga terkena cipratan cat. Terima kasih telah menonton! Sumpah keren banget rangkanya, saya suka ini, rangka dengan besi bulet kelihatan kekar banget nih, Pak hijau tanpa baju. baut selebor depan ada 5, 3 ke atas baut kunci 10 dengan ring boss, dan 2 baut ke samping dengan kepala baut kunci 8. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan 1 baut kunci L di bagian gantungan barang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 untuk pemasangan panel ini. bagian bawah harus masuk dulu kancingnya. baru masukkan kancing atasnya. Lalu tarik ke belakang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!